Pendekar Kepala Batu Jilid Sembilan. Karena itu, rasa malunya berubah menjadi kegemasan ketika dia teringat kepada si copet seribut jari, musuh-musuh telah pergi jauh, mengapa masih saja nongkrong di atas pohon. Maka Cheng Bi hendak melampiaskan kemendongkoloan hatinya ini terhadap manusia yang tidak tahu diri itu. Hi, Jing Chi Tau Kamsin, kenapa kau tidak mau turun? Apa minta kusret terlebih dahulu baru kau tahu sudah Cheng Bi membentak marah dan dia menengadahkan mukanya ke atas pohon. Tapi sungguh aneh. Orang yang dipanggil temiata sama sekali tidak menampakkan gerakan apa-apa di atasnya dan Cheng Bi menjadi gusar. Dia mengira si tukang copet itu hendak bermain maka tanpa bertanya lagi dia pun lalu melayang naik ke atas pohon untuk menghajar orang shikam itu. Manusia busuk, setetah nonton orang lain bertanding mati-matian untuk membelani kau lalu hendak bermain gila, ya Cheng Bi uring-uringan dan dia siap merontokkan gigi si tukang copet itu sampai tinggal dua biji. Namun sungguh mengherankan. Setetah Cheng Bi sendiri telah tiba di atas pohon temiata Jing Chi Tau Kamsin itu memang benar-benar tidak berada di tempatnya tadi. Hi Cheng Bi terkejut, dan tentu saja gadis ini merasa beran. Dia tercengang, tapi tiba-tiba Matang Fa bertemu dengan guratan kasar di kulit pohon yang tadi diduduki si tukang copet itu. Cheng Bi membaca, dan tulisan itu ternyata berbunyi demikian. Si copet jujur memasuki kota bunki. Sampai jumpa di sana, so liyap. Hanya itu tah beritanya dan Cheng Bi menjadi gemas membaca dua kalimat yang pendek itu bah, si copet jujur. Cheng Bi menjadi papas perutnya oleh kata-kata itu. Orang lain menjulukinya si copet seribu jari tapi yang bersangkutan malah menyebut diri sendiri sebagai si tukang copet yang jujur. Siapa tidak gemas bercampur geli? Cheng Bi mengumpat di dalam hatinya dan dia melompat turun dengan muka merah. Copet itu benar-benar main gila tidak kepalang tanggung. Tadi dia disuruh menjaga orang tapi tiba-tiba kabur pada saat pertandingan sedang seru-serunya. Dan tentu pada saat dia dan si gadis baju hijau sama-sama memusatkan perhatian untuk mencari kemenangan itulah si tukang copet ini mencuri kesempatan. Kalau tidak, mana mungkin lolos dari pengamatan. Dan beraninya, tukang copet itu tidak takut memberitahukan kemana dia pergi. Padahal, dia pasti tahu betul bahwa kalau dia pergi secara diam-diam itu tentu Seng Soh Li Hiap bakal marah-marah. Namun si copet seribu jari itu toh berani melakukan. Hem, keparat, kau memang patut dihajar sampai patah tulang-tulangmu. Orang shikam Cheng Bi mengepal tinjunya dan gadis ini tanpa banyak bicara lagi lalu berkelebat ke arah timur menuju ke kota Bun Ki. Oh, hari masih sore ketika Cheng Bi memasuki kota nelayan ini. Tapi anehnya, meskipun matahari sudah mulai condong ke barat kota kecil Bun Ki itu ternyata masih ramai sekali. Anak Cahang Wang Ho yang mengalir di kota ini pauh dengan perahu-perahu nelayan dan ketika Cheng Bi menyelidiki, kiranya kota itu sedang berhari pasaran. Tentu saja kenyataan ini terasa aneh. Biasanya, kota-kota kecil lain selalu mengadakan hari pasaran di waktu pagi sampai menjelang tengah hari. Bahkan, beberapa di antaranya malah sampai lewat tengah hari. Tapi karena lain lubuk lain ikannya demikian kata sebuah peribahasa maka rupanya sedikit kejanggalan itu bisa juga dimaklumi oleh pendatang lain daerah yang memasuki kota Bun Ki ini. Dan itu memang salah satu ciri kota ini. Penduduk Bun Ki memang sejak dahulu kala sudah mempunyai tradisi yang agak menyimpang itu dari warisan leluhum ya. Maka Cheng Bi yang tadinya agak terheran-heran dan merasa janggal itu akhirnya pula dalam kesibukan banyak orang di kota ini. Dia tidak mempersoalkan lagi keandahan itu, dan satu-satunya perhatian adalah mencari di mana kiranya si copet seribu jari berada. Mengingat bahwa orang yang sedang dicari ini ada ya seorang tukang copet, maka Cheng Bi tidak ragu-ragu lagi untuk memasuki pasar yang penuh pedagang ikan itu. Kehadirannya yang cukup menyolok menimbulkan banyak perhatian orang. Namun Cheng Bi tidak ambil peduli. Dia menjelajahi hampir seluruh pasar, menyelinap di antara pedagang dan pembeli, di antara lorong-lorong kecil dan besar dan ahimia Cheng Bi haris menggigit jari karena si tukang copet yang dicari-cari ternyata sama sekali tidak ada di tengah-tengah pasar Bun Ki. Bahkan, Cheng Bi mulai mengumpat di dalam hatinya karena bau amis ikan dan udang serta, pakaian ape kaum nelayan yang lusuh membuat perutnya terasa mual. Dia memang tidak terbiasa dengan bau-bau amis, maka sekali terjun di tengah pasar ikan yang becek dan licin berair itu diam-diam membuat hatinya mendengkol. Kalau saja tidak sedang mencari jejak jingci tau kamsin, barangkali dia tidak akan sudi menginjakan kakinya di tengah-tengah kekotoran sampah ikan. Cheng Bi mulai menggerutu, dan ia mulai melangkahkan kakinya keluar pasar. Tapi baru saja, sampai di pintu pasar bagian. Barat, mendadak di belakangnya terdengar suara ribut-ribut orang kecopetan. Copet, copet, hei, dia mencopet kantong uangku. Teman-teman, tolong kejar dia, tangkap seorang laki-laki pendek gemuk berteriak-teriak kalang kabut dan orang yang rupanya pedagang ikan ini berlari tersaruk-saruk mengejar orang laki-laki pendek kecil yang membawa sekantong uang sebesar kepala kerbau. Cheng Bi terkejut, dan gadis ini cepat membalikan tubuhnya. Maka tampaklah kini siapa orang yang membuat gara-gara itu. Bukan lain si copet seribu jari, orang yang justeru sedang dicari-carinya semenjak tadi. Kontan Cheng Bi menaikkan alisnya, dan melihat betapa orang banyak sama mendelong tak bergerak oleh kejadian yang amat. Tiba-tiba itu Cheng Bi menjadi gusar. Maka sekali dia mengeluarkan bentakan perlahan Cheng Bi tiba-tiba sudah melompati kepala orang banyak dalam usahanya memotong jalan. Jing Chi Tau Kamsin, serahkan barang curianmu itu Cheng Bi membentak marah dan orang-orang di tempat itu berseru kaget ketika tahu-tahu sebuah bayangan terbang seperti burung di atas kepala mereka. Hai wah! Seruan kaget ini terdengar di sana-sini dan pasar itu seketika menjadi geger. Orang banyak yang tadi sama tertegun bengong sekarang tiba-tiba saja sadar, terutama meteka yang kepalanya ditotol kaki Cheng Bi. Maka gaduhlah suasana pasar ikan itu dan Jing Chi Tau sendiri yang mendengar bentakan Cheng Bi di belakangnya itu mengeluarkan seruan kaget dan lari semakin cepat seperti orang dikejar setan. Maka semakin marahlah Cheng Bi. Melihat orang berlari semakin cepat dan tidak mau berhenti, maka Cheng Bi mengerahkan kepandayan ginkangnya dan tiba-tiba gadis ini meluncur ke depan dengan cepat sekali. Orang-orang di dalam pasar hanya menyaksikan sebuah bayangan merah berkelebat dan tahu-tahu si tukang copet itu tinggal 2 meter saja jaraknya dengan Cheng Bi. Sekali raih, agaknya si copet seribu jari itu bakal tertangkap dan seluruh isi pasar kini sama terbelalak memandang peristiwa itu. Namun, tepat pada saat Cheng Bi mengulurkan tangannya sambil membentak agar si copet kamsin itu menyerah, mendadak saja sesosok bayangan kuning berkelebat dari samping ikut menangkap pundak si copet seribu jari. Pencopet busuk, kayo kau tinggalkan barang serobotanmu itu bayangan kuning ini memtentak perlahan dan lengan kanannya yang sudah terulur maju itu menyambar punggung baju si orang shikam. Akan tetapi, karena dari samping Cheng Bi juga sedang mengulurkan tangannya maka arah Cheng Keraman mereka otomatis satu tujuan. Hal ini mengakibatkan kedua lengan si bayangan kuning dan Cheng Bi sendiri saling bentur, dan tentu saja Cheng Bi terkejut. Plak! Dua tangan yang sating beradu itu menerbitkan suara nyaring dan Cheng benar-benar kaget sekali. Sambaran tangannya ke arah si copet shikam luput dan sebagai gantinya dia sendiri terpental mundur tiga langkah. Tentu saja Cheng Bi mendelik marah, dan Jing Chi Toh kamsin yang hampir tertangkap itu keluar melompat genting rumah penduduk dalam usahanya meloloskan diri. Cheng Bi naik pitam, dan dia hendak memaki bayangan kuning ini. Namun, melihat Jing Chi Toh melompat di atas rumah penduduk dan hampir saja lenyap bayangannya maka Cheng Bi terpaksa menahan makiannya dan mengejar dengan metu berapi-api. Orang shikam, kemana kau akan pergi Cheng Bi mengeluarkan bentakan keras dan tubuhnya tahu-tahu sudah melayang ke atas genting. Tapi begitu tubuhnya melayang naik, tiba-tiba si bayangan kuning juga ikut-ikut mengejar di atas rumah sambil berseru pula, pencopet hina, kemana kau akan menyembunyikan diri dan dia sudah mendahului Cheng Bi yang terbelalak marah melihat sikapnya ini. Tentu saja Cheng Bi seakan meledak dadanya dan melihat betapa si bayangan kuning itu mendahuluinya dalam usaha mengejar si copet seribu jari benar-benar membuat Cheng Bi gusar bukan kepalang. Maka begitu orang melesat di depan, segera ia pun mengerahkan seluruh kepandayan ginkangnya mengejar bayangan kuning ini tubuhnya meluncur pesat dan tahu-tahu dia telah berhasil menyamai larinya si bayangan itu. Setan Jahanam, apakah kau mau pamer di depanku, hah? Cheng Bi tak dapat menahan diri dan dia memaki pendatang baru yang mengganggunya ini. Orang itu menoleh, dan Cheng Bi melihat sebuah wajah tampan yang tersenyum kecut nona, kita sama-sama mengejar penjahat, untuk apa memakiku? Cheng Bi mendelik gusar akan tetapi aku yang terlebih dulu turun tangan, kenapa kau turut campur? Ah, menangkap penjahat tidak ada yang mendahului ataupun didahului, nona. Bagaimana aku bisa dibilang begitu orang itu memprotes dan Cheng Bi semakin marah? Kau, setan keparat. Apakah memang mau story denganku? Cheng Bi tak tahan lagi dan dia menggaplok muka orang dengan tangan kirinya. Wut. Eh, tanda seru orang itu terkejut, mengelak sedikit kenapa nona marah-marah. Kita tidak saling kenal, juga tidak bermusuhan. Mengapa harus menggampar muka orang segala pemuda itu berseru tenang dan Cheng Bi melotot melihat tamparannya luput? Kau, setan kurang ajar, siapa bilang kita tidak bermusuhan? Sikapmu yang campur tangan sehingga menggagalkan keberhasilanku menangkap si copet busuk tadi, apakah tidak bisa dibilang lancang? Kau yang memulai lebih dulu, bukan aku. Cheng Bi berteriak marah dan dia siap mengangkat tangannya lagi menggaplok muka lawan ketika tiba-tiba pemuda baju kuning itu berseru. Hi, tahan, jejak buruan kita menghilang. Seruan ini mengejutkan Cheng Bi dan ketika dia memandang, betul saja jejak si copet seribu jari itu telah lenyap. Cheng Bi marah sekali dan dia melompat turun dengan metu berapi-api. Mereka telah tiba di pinggir kota, dan sebuah tembok gapura sebagai pintu gerbang masuk ataupun keluar menganga di situ. Cheng Bi berdiri dengan muka merah dan si pemuda baju kuning itu juga melompat turun. Keduanya memutar mata, dan tiba-tiba si baju kuning kembali berseru. Hi, itu dia, masuk ke hutan dan belum Cheng Bi memandang jelas, tiba-tiba dia sudah berkelebat keluar tembok kota. Cheng Bi terbelalak kaget, tapi seruan pemuda itu memang benar. Jing Chi Tau Kamsin tampak di sana, sedang berlari sambil menyelinap di antara semak gerumbul sedang menuju hutan. Maka gadis ini pun mengumpat gemas dan tanpa banyak. Bicara lagi dia pun mengerahkan ginkang mengejar si tukang copet yang kurang ajar itu. Kejar-kejaran yang seru segera terjadi. Cheng Bi di belakang si pemuda baju kuning sedangkan pemuda baju kuning itu sendiri berada jauh di belakang si copet seribu jari. Ketiga-tiganya sama berlari cepat, namun karena si copet shikam itu sudah mendekati hutan di depan, maka sebentar saja laki-laki itu sudah berada di mulut hutan dan empat-lima langkah kemudian si tukang copet itu pun lenyaplah. Terkutuk. Cheng Bi memaki gemas dan dia menjadi khawatir sekali. Hutan di depan itu cukup lebat, mana mungkin dia berhasil mencari orang yang bersembunyi di dalam hutan? Dan belum lenyap perasa gemasnya tiba-tiba si pemuda baju kuning yang tadi berada di depannya itu pun mendadak tidak kelihatan batang hidungnya. Cheng Bi menjadi heran, akan tetapi dia menduga bahwa agaknya pemuda itu telah memasuki hutan, maka ia pun mempercepat larinya agar sampai di tempat itu. Dan akhirnya Cheng Bi tiba pula di hutan ini dia celingukan, namun sebuah bayangan pun tidak nampak. Karena itu Cheng Bi lalu menyelinap di antara pohon-pohon besar dan untuk mempermudah pencariannya, gadis itu pun lalu melayang naik ke atas pohon yang paling tinggi untuk mencari dari atas. Tapi sungguh sukar, pohon-pohon terlalu lebat dan mencoba menembus pandang ke bawah adalah sia-sia belaka. Dari atas itu yang kelihatan hanyalah puncak-puncak pohon lain dan Cheng Bi mendongkol sekali. Kalau saja tadi si pemuda baju kuning tidak ikut campur, bukankah orang shikam itu bakal tertangkap? Tapi sekarang buruannya itu lolos dan si pemuda baju kuning pun tidak tampak batang hidungnya. Sungguh kurang ajar. Cheng Bi gemas sekali dan dia melompat turun. Akan tetapi baru saja kakinya menginjak tanah, tiba-tiba terdengar bentakan. Di dalam hutan, suara orang bertempur. Cheng Bi menjadi tertarik dan mukanya menjadi tegang. Siapakah yang sedang bertempur di dalam hutan itu? Si baju kuningkah? Atau si copet seribu jari? Gadis itu tidak mau berpikir panjang lebar dan begitu suara bentakan terdengar semakin hebat, dia pun lalu melesat ke dalam hutan di sebelah kiri. Dari situlah asal suara terdengar, maka kesitulah dia menuju. Cheng Bi cepat mendatangi tempat itu dan begitu dia sampai di tempat tersebut segera Cheng Bi melihat belasan orang yang sedang bertempur seru. Sepuluh orang laki-laki yang berpakaian pengawal tampak bertempur sengit melindungi seorang laki-laki setengah umur melawan lima orang bertopeng hitam. Tentu saja Cheng Bi tidak mau gegabah, dan satu-satunya tindakan yang dilakukannya pada saat itu adalah melompat ke atas pohon, melihat pertarungan yang sedang berjalan seru itu dengan metu, terbelalak. Sepuluh orang laki-laki yang berpakaian pengawal tampak bertempur sengit melindungi seorang laki-laki setengah umur melawan lima orang bertopeng hitam. Cheng Bi tertarik dan perhatiannya tertuju kepada laki-laki setengah baya yang tampak berwibawa dan jelas menunjukkan sikap kebangsawanannya itu dia memandang laki-laki ini, karena sekaligus teringat akan pembicaraan Wen Taijin seperti yang disebut-sebut oleh si pelajar berjarum perak hoksan ketika mereka bertemu dengannya di padang rumput. Apakah orang itu yang dimaksud mereka? Melihat gerak-geriknya yang tenang dan agung, memang rupanya cocok sekali kalau laki-laki setengah umur ini adalah seorang pembesar. Ketenangan sikapnya yang enteng serta pakaian yang dikenakannya yang indah gemerlapan memang membuat orang cenderung pada dugaan ini dan Cheng Bi pun juga begitu. Tetapi kalau betul orang itu adalah seorang pembesar, mengapa dia berada di dalam hutan? Apa yang sedang dikerjakan? Dan bagaimana tahu-tahu para pengawalnya bertempur dengan orang-orang bertopeng hitam? Perampokah lima orang bertopeng itu? Semua pertanyaan itu mengaduk pikiran Beng Bi sementara dia tertarik memperhatikan laki-laki setengah baya itu mendadak jeritan seorang pengawal memecah perhatiannya. Cheng Bi terkejut dan dia melihat betapa seorang pengawal pembesar itu robek perutnya disambar golok seorang manusia bertopeng hitam. Kejadian itu berlangsung cepat dan Cheng Bi kaget sekali menyaksikan keganasan lon yang tidak kenal ampun. Baru saja pengawal yang menjadi korban itu roboh, tiba-tiba orang bertopeng hitam yang lain mengikuti jejak rekannya yang pertama. Mereka itu mengelebatkan sepasang golok yang menyambar-nyambar dan ketika dua sinar putih yang saling berseliwaran itu membelah dan membacok, terdengarlah jeritan ngeri empat kali berturut-turut disusul terjung kaya empat pengaw yang roboh mandi darah. Kaki dan tangan mereka dibabat putus, dan seorang di antaranya bahkan terbelah pinggangnya menjadi dua. Ayah Cheng Bi membelalakan matanya dan gadis itu berseru perlahan. Apa yang disaksikan di depan matanya ini memang hebat sekali. Dari lima orang pengawal sisanya yang masih hidup penergeluarkan teriakan marah melihat teman tema mereka dibacok rubuh. Mereka itu menggereng, dan seorang pengawal tinggi kurus yang kumisnya panjang meraung murka. Iblis-iblis bertoreng rendah, berani kalian membunuh para pengawal istana di depan mataku? Airh, keparat, kalian benar-benar berani mati sekali. Pengawai itu berteriak gusar dan senjatanya tombak bermata pisau nenyambar dua orang ini dengan penuh kemarahan. Dua orang bertopeng hitam itu mendengus dan seorang di antaranya malah tertawa mengejek. Haha, sembusu, pengawal Shisong, apakah kau baru tahu bahwa kami ini memang orang erang yang berani mati? Aha, kasihan sekali. Kau rupanya memang sedang sial bertemu dengan orang-orang macam kami, sembusu, dan karena itu kau pun akan segera kami kirim ke neraka untuk menyusul anak-anak buahmu yang tidak becus tadi. Terang tanda seru orang ini menghentikan kata-katanya karena tombak di tangan pengawal Shisong itu tiba. Dia dan temannya cepat menggerakkan golok dan benturan keras di antara tiga senjata itu pun tak dapat dihindari lagi. Tombak di tangan Shisong busu. Terpental sedangkan golok di tangan dua orang lawannya terus menyambar ke arah pengawal tinggi kurus berkumis panjang ini. Haib pengawal Shisong berseru kaget, men dia ternyata merupakan seorang neb pengawal yang cekatan. Karena begitu tombak di tangannya mental, segera pengawal ini membanting tubuhnya dan menggerakkan tombak secara bergulingan. Di satu pihak dia menjaga tubuh dari bacokan golok namun di lain pihak dia menyeram pang kaki-kaki lawannya dengan mata pisau di ujung tombaknya. Ah, keparat dua orang bertopeng hitam itu terkejut, dan mereka mengumpat kasar. Golok yang tadi menyambar kini luput mengenai sasarannya dan sebaliknya mereka kini malah menghadapi ancaman serangan dari bawah oleh tombak yang diputar bergulingan di tangan pengawal tinggi kurus itu. Mereka ini memaki kotor, dan dengan cepat melompat ke belakang menghindari serangan itu dengan perasaan gemas. Hal ini mengakibatkan terhentinya hujan serangan yang tadi telah mereka siapkan, dan di samping itu juga memberi kesempatan kepada lawan mereka untuk melompat berdiri. Dan Song Busu memang telah melenting bangkit dengan tombak di tangannya itu dan kini tanpa menunggu balasan lawan sudah menerjang kembali dengan serangan gencar. Dua orang bertopeng hitam itu memekik dan hampir berbareng keduanya menyambut terjangan ini. Yang satu menangkis dari depan sedangkan yang lain menyelingap ke samping membacok pun tak belakar ke Song Busu. Kedua-duanya bergerak sama cepat, tapi Song Busu rupanya cerdik dalam mengambil taktik karena begitu dua lawannya menyerang dalam dua jurusan, pengawal lintiba-tiba mengeluarkan bentakan keras dan tombak di tangannya tiba-tiba dipegang bagian tengahnya. Dengan begini, pengawal itu seolah-olah mempunyai dua senjata. Yakni di bagian depan merupakan ujung tombak sedangkan di bagian belakar dipakai sebagai toye atau tongkat pendek. Dan begitu dua golok datang bersamaan segera pengawal ini menggerakkan tombaknya menangkis. Terang-terang dua kali suara nyaring ini terdengar dan bunga api pun muakrat berhamburan. Golok di tangan orang sebelah depan terpental ke atas sedangkan golok di tangan orang satunya juga tersipat dengan amat kerasnya. Dan Song Busu yang telah berhasil menangkis serangan dua orang lawannya itu tiba-tiba melanjutkan gerakannya menjadi sodokan dan tikaman. Pangkal tombak dipakai menyodok dada lawan yang ada di belakang sedangkan matu, tombak dipakai menikam ulu hati lawan yang ada di depan. Tentu dua orang bertopeng hitam itu terkejut, dan mereka mengeluarkan teriakan keras ketika tahu-tahu pangkai tombak dan matu, tombak ganti-berganti mengancam dada mereka. Si topeng di depan renem banting tubah bergulingan ke kanan sedangkan si topeng di belakang membanting tubuh bergulingan ke kiri. Mereka itu sudah tidak sempat agi untuk menangkis, karena golok di tangan saat itu sedang terpental ke atas. Maka inilah care satu-satunya untuk menyelamatkan diri dan Song Busu yang melihat dua orang awannya itu memecah diri bergulingan ke kanan dan ke kiri ini sejenak tertegun. Dia tidak dapat lagi menyerang secara bersamaan seperti tadi, karena masing-masing lawan telah terpisah. Karena itu, dia harus memilih. Hendak mengejari yang di sebelah kiri ataukah yang di sebelah kanan. Tapi rupa nfaat pengawal sisor ini lebih membenci lawan yang bergulingan di sebelah kiri itu daripada yang di sebelah kanan, karena terbukti pengawal ini tiba-tiba berteriak geram mengejar lawan yang sedang bergulingan di sebelah kin itu. Hal ini barangkali disebabkan karena kecurangan orang itu ketika tadi. Membacok pundaknya dari belakang, maka kemarahan pengawal itu tampaknya memang lebih besar dibandingkan dengan teman satunya. Maka Song Busu sudah melompat cepat mengeiar orang ini sambil mengangkat batang tombaknya penuh kebencian. Dia tidak memberi kesempatan kepada orang bertopeng hitam itu untuk bangkit, dan ujung tombak bermata pisau itu tampak bergetar ke milau ketika menukik kesasarannya yang sedang bergulingan. Akan tetapi, tepat pada saat pengawal Shisong ini membalikan tubuh mengejar lawan yang sedang tidak berdaya itu mendadak dari belakangnya menyarnbar sinar putih yang tidak disangka-sangka. Sinar ini meluncar begitu saja tanpa diketahui asalnya, dan Cheng Bi yang berada di atas pohon menyaksikan semua kejadian di bawah itu terpeke kaget. Dia tidak tahu, benda apakah yang menyambar punggung Song Busu itu karena kecepatannya benar-benar sukar diikuti meta. Yang jelas, pasti sebangsa Amgi, senjata gelap, yang dilemparkan seorang berkepandayan tinggi, maka Cheng Bi benar biar kaget sekali dan sebelum dia serempat menelijapkan meta, tiba-tiba terdengarlah jeritan Song Busu yang terjunga ala roboh. Pengawal itu terjerembak, dan tombak di tangannya terlepas. Tentu saja Cheng Bi terbelalak, dan sekarang tampaklah apa yang sesungguhnya terjadi. Kiranya sebuah pisau belati telah menancap amblas di punggung pengawal Shi Song ini, tembus mengenai jantung di dada kirinya. Tentu saja pengawal itu berkelojotan, dan sebuah bayangan tiba-tiba berkelebat di belakang orang-orang bertopeng hitam. Semua orang menjadi terkejut, dan Song Busu mendelik kaget. Akan tetapi begitu melihat munculnya penyerang gelap ini pengawal Shi Seng itu bahkan menjadi pucat mukanya. Dia tampak terkejut bukan main, dan telunjuknya menuding gemetar. Kau, kau, Song Busu tergagap serak namun seruannya ini tercekik di tengah jalan. Busu itu tampak hendak bangkit berdiri, tapi rupanya pisau menacap terlalu dalam di jantung kirinya yang terkoyak. Karena itu, pengawal ini lalu menuding-nuding namun belum jelas apa yang dimaksudkan. Tiba-tiba busu itu mengeluarkan suara seperti babi disembelih dan tubuhnya pun keburu terguling roboh. Pengawal ini sekarat, dan tubuh yang mengejang berkelojotan itu tampak kerengerikan sekali. Dia mencoba melawan maut dengan muka beringas, tapi tiba-tiba busu itu mengaduh dan menjeret satu kali lalu deram tak bergerak lagi. Kiranya, pengawal Shi Song ini telah tewas tanpa sempat melanjutkan kata-katanya tadi. Inilah kejadian yang mengejutkan semua orang, dan Cheng Bi sendiri sampai terbelalak dengan muka berubah. Kematian Song Busu yang demikian cepat serta datangnya peristiwa yang hanya sekejap itu benar-benar membuat orang sama tertegun. Cheng Bi terguncang dan tanpa terasa dia memardang penyerang gelap yang baru muncul ini dengan matel, tidak berkedip. Ternyata, dia adalah seorang laki-laki yang berumur 50 tahun dengan romen bengis seperti iblis. Tubuhnya jangkur, lehernya panjang, dan jenggot pendek yang morat-mada tidak teratur seperti kawat baja itu membayangkan kekejunannya yang tak kenal tak batas. Dan dari seluruh keadaannya yang rendenyenakan ini, agaknya pakaiannya lah yang paling menatik perhatian orang. Karena, tidak seperti kebanyakan orang lain, adalah pakaian orang ini dari metu kaki sampai ke atas pundaknya penuh dengas lubang-lubang pisau belati. Dan di dalam lubang-lubang ini, tersembul sedikit dan hanya tampak ujungnya, berkilatanlah pisau-pisau belati yang jumlahnya puluhan buah. Si pisau kilat. Cheng Bi berseru kaget melihat keadaan orang ini dan tanpa bertanya lagi taulah dia siapa kiranya tokoh yang baru itu. Maka begitu dia mengenal, segera Cheng Bi mengertakan gigi dan mengepal tinju. Teringatlah olehnya sekarang akan cerita ayahnya tentang tokoh yang satu lui. Betapa kabarnya orang ini mencari ayahnya pada belasan tahun yang lalu, tapi tidak bertemu karena ayahnya itu sedang merantau keluar daerah Tionggoan, pedalaman. Konon si pisau kilat ini bersama suhengnya yang berjuluk si palu baja hendak menuntut balas atas kernatian tokoh-tokoh golongan hitam di tangan ayahnya. Tapi karena mereka tidak bertemu, maka dendam di hati dua orang ini tidak terlampiaskan. Menurut cerita ayahnya, si pisau kilat adalah tokoh yang amat berhahaya sekali. Dia lebih berbahaya dibanding Mosan Ngau Yeu ataupun tokoh-tokoh golongan hitam yang lain karena pisaunya tidak pernah luput dalam setiap sambitan. Dan menurut cerita orang, konon si pisau kilat ini mampu melemparkan pisaunya ke belakang tanpa perlu menoleh. Dia sanggup menimpuk semua korban dengan mat meram. Inilah kehebatan yang ditakuti semua orang dan karena itu nama tokoh ini lalu menjadi semacam momok mengerikan bagi siapa saja. Dan menurut kebiasaannya, di mana dia muncul pasti akan ada korban. Pisau di kantong pakaiannya dikenal sebagai pisau-pisau yang haus darah. Oleh sebab itu, tidak aheran jika musuh menjadi gentar melihat kehadirannya. Dan kini, untuk pertarna kalinya Cheng Bi bertemu dengan tokoh itu dan untuk pertama kalinya pulada menyaksikan kebenaran cerita di luaran tentang kelihayan serta keganasan tokoh ini. Nyawa song busuh telah melayang dan pisau terbang yang tadi dilemparkan itu benar-benar mengejutkan sekali. Kecepatannya tidak dapat diikuti meta. Namun Cheng Bi tidak takut. Kemarahan di hatinya sebenarnya sudah mulai bangkit sejak tadi menyaksikan kekejaman orang-orang bertopeng hitam yang membunuhi para pengawal yang dinilainya pasti berada di pihak yang benar. Dan meskipun dia belum tahu siapakah adanya para pengawal yang melindungi pembesar bersikap agung itu namun dia sudah condong untuk membela para pengawal ini. Orang-orang bertopeng hitam itu jelas bermakaut buruk karena mereka menutupi wajah tidak ingin dikenal. Dan kenyataan ini saja sudah cukup baginya untuk menilai orang-orang macam apakah adanya mereka itu. Dan sekarang, ditambah dengan munculnya sipisan kilat yang berdiri di belaka ak manusia. Manusia berkedok ini semakin memperkuat kebencian Cheng Bi untuk melawan orang-orang ini. Pembesar itu menarik hatinya, maka dia hendak melindungi pembesar ini dari orang-orang jahat. Ketenangan sikapnya serta keberaniannya yang sama sekali tidak melarikan diri meskipun jelas para pengawalnya sudah mulai roboh berjatuh dan mulai membangkitkan kekaguman di hati Cheng Bi. Maka keputusannya sudah bulat, sebelum semua para pengawal kembali roboh di tangan musuh dia akan turun tangan membantu. Akan tetapi, baru saja Cheng Bi mengencangkan ikat pinggangnya dan hendak turan ke bawah tiba-tiba empat orang pengawal yang masih hidup dan sedang melanjutkan pertarungan mereka. Maka melawan tiga orang bertopeng hitam mendadak mengeluarkan jeritan ngeri dan roboh terjengkang. Chana Bi terkejut, dan gadis ini terbeliat. Senjata di tangan orang-orang bertopeng hitam sama sekali tidak kelihatan menyentuh tubuh para pengawal itu. Bagaimana mereka tahu-tahu roboh binasa? Akan tetapi setelah diatau sebabnya segera Cheng Bi naik hitam. Kiranya, empat buah pisau belati telah menembus dada mereka, semuanya tepat menghunjam jantung. Perbuatan si pisau kilat. Tentu saja Cheng Bi menjadi marah sekali dan gadis ini tidak dapat menahan diri. Keganasan tokoh yang baru muncul ini benar-benar kelewat telengas, membunuh orang tidak tanggung-tanggung. Dan yang membuat dia naik darah adalah sikap yang tidak kenal ampun dari tokoh hitam itu. Masa dia baru mengencangkan ikat pinggang sekejap saja tahu-tahu empat orang pengawal telah roboh binasa. Dan dia Temiata telah terlambat untuk menelong para siwi yang malang melintang itu. Kecepatan gerak si pisau kilat Temiata benar-benar luar biasa, tidak boleh dibuat main-main. Cheng Bi merah mukanya dan gadis ini melengking tinggi. Sepasang tangan siap dikembangkan melompat turun seperti garuda terbang namun tiba-tiba semua gerakan itu terhenti di tengah jalan. Pekik yang tadi dilengkingkan mendadak sama sekali tidak mengeluarkan suara, dan lengan yang sudah dipentang itu sekonyong-konyang lunglai ke bawah tanpa daya. Dua buah totokan lihai telah membuatnya lumpuh, dan Cheng Bi betul-betul kaget bukan main. Kiranya, seorang berkepandaian tinggi telah membuatnya seperti itu. Totokan pertama membuat ia gagu sedangkan totokan kedua membuat dia lumpuh. Dan ketika Cheng Bi menoleh, Temiata dibekangnya telah duduk dengan tenang seorang lakiki yang bukan lain adalah si pemuda baju kuning. Kau tanda seru Cheng Bi terkejut bukan main naun suaranya ini. Tidak ada yang keluar. Muutnya terbuka dan dia seperti orang yang melengong kaget tapi rupanya pemuda baju leaning itu mengerti. Makara altsi yang dikeluarkan pemuda ini adalah isyarat jari terunjuk di depan. S.S.T.T. Nonasou, jangan kau bertindak ceroboh. Si pisau kilat adalah orang yang bertangan keji, bagaimana kau hendak turun menghadapinya? Kau terialu senbrono sekali, jangan. Bersikap bodoh pemuda itu memandang Cheng Bi dan Cheng Bi mendelik. Kalau saja orang tidak membuatnya lumpuh seperti itu, tentu gadis ini sudah akan melayangkan tangan nangih gambar muka orang. Tapi pemuda itu benar-benar kurang ajar sekali, disamping menotok taya lumpuh juga membuat dia tidak dapat memaki-maki melampiaskan kemarahan hatinya karena urat gagunya ikut pula dilumpuhkan. Kalau tidak, bukankah dia bakal mencacinya habis babisan? Maka Cheng Bi hanya mendelik saja dan sinar matanya yang berapi-api itu pasti sudah dapat diketahui cukup baik oleh lawannya ini tentang bagaimana rasa hatinya pada saat itu. Tapi rupanya pemuda baju kuning ini pura-pura tidak tahu saja, atau memang barangkali sengaja berpura-pura bersikap bodoh karena tiba-tiba dia menetpuk pundak Cheng Bi dengan perlahan dan berkata sambil tersenyum, Nona So, harap kau turuti saja permintaanku ini, karena itu semuanya adalah demi keselamatanmu belaka. Aku tidak bermakaut buruk, percayalah. Dan lagi bukankah yang hendak kebelahanyalah pembesar itu? Nah, lihatlah baik-baik dan dengarkan percakapan mereka. Si pisau kilat pasti tidak akan membunuh pembesar itu karena justru orang inilah yang dicari. Pemuda itu lalu tidak bicara lagi dan dia memandang ke bawah. Cheng Bi juga lalu memandang dan meskipun hatinya marah sekali terhadap pemuda baju kuning ini Namun karena dia memang ingin melihat bagaimanakah nasib seng pembesar di bawah itu maka Cheng Bi pun lalu memandang ke bawah. Hanya, diam-diam di dalam hatinya dia sudah mengambil keputusan bahwa begitu dia bebas kembali tentu pemuda yang menotoknya ini kakal diterjangnya habis-habisan. Si pisau kilat dan lima orang bertopeng hitam itu tampak berhadapan dengan si pembesar Aaping, dan Cheng Bi bergebar. Pembesar ini keruh mukanya, tapi bangsawan ini tampak bersikap tenang. Hanya matanya yang membayangan kemarahan besar itu kelihatan terkendali. Cheng menjadi kagam dan lima orang bertopeng hitam yang mengurung pembesar ini tiba-tiba melangkah maju. Wantai jen orang di depan membentak. Masihkah kau hendak menyembunyikan teg pai yang kami minta? Hayo serahkan benda itu kepada kami kalau kau tidak ingin mengalami nasib seperti sepuluh orang pars pengawalmu. Orang ini mencengkeram leher baju seng pembesar dengan kasar dan Cheng Bi terkejut. Disebutnya nama pembesar itu benar-benar membuat Cheng Bi terperanjat, karena apa yang tadi hanya sekedar dua Aan ternyata kini benar adanya. Wantai jen. Ah, bukankah pembesar A ini NG dicari-cari ginciam siue hok san? Dan nyata orang yang dicari-cari pemuda itu berada di hutan ini. Cheng Bi menjadi tegang dan dia memandang terbelalak. Orang bertopeng hitam yang membentak kasar itu tampak menempelkan goloknya di leher Wantai jen, dan melihat pembesar itu diam saja tidak mau menjawab dia menjadi gusar. Wantai jen, apakah kau minta ditarik lidahmu agar mau bicara? HMM, pembesar dungu, jangan kau mencoba-coba membangkitkan kemarahanku. Hayo bicara, dan serahkan tekpai yang kami minta orang ini menekan goloknya dan leher Wantai jen tergurat merah. Goeng busu, bus lima Garuda Wantai jen tiba-tiba berseru keras. Beginikah ahimia sikap kalian terhadap negara? Tiada segan-segan berhianat dan berkomplot dengan orang-orang jahat? Ah, kalau saja aku tahu dari dulu tentu kalian sudah dipecat dan dihukum panjung. Sekarang, apa yang hendak kalian? Bicara kam? Masih tidak malu menyembunyikan muka dibalik kedok pembesar itu memandang berapi-api dan lima orang bertopeng hitam sama mengeluarkan seruan keget. Mereka benar-benar terkejut sekali, dan si topeng hitam yang tadi mencengkeram bajuan tai jen sampai melompat mundur saking kagetnya. Dan sementara lima orang bertopeng ini terperanjat, tiba-tiba sipi saulat yang sejak tadi belum mengeluarkan suara itu kini tertawa. Aneh suara ketawa tokoh ini, karena suaranya serak seperti kuda batuk. Haha, Wantai jen kiranya hendak benar pembesar yang mengagumkan. Sekali tebak dapat mengenali anak buah sendiri sungguh membuat orang tak habis mengerti. Eh, Goeng Busu, kalian sudah dikenal, kenapa harus malu-malu? Hayo buka saja kedok itu dan terang-terangan di depan bekas majikan kalian, hahaha. Pisau kilat terkekeh aneh dan lima orang bertopeng hitam itu melotot. Mereka ini ditelanjangi terang-terangan oleh sipisau kilat, mana mereka dapat memengkiri diri. Kalau saja sipisau kilat tidak bicara seperti itu, barangkali mereka masih dapat berpura-pura. Tapi, tokoh hitam ini telah menyudutkan mereka sedemikian rupa dan memang sudah tidak ada gunanya lagi mengelabungi Wantai jen yang mengenal siapa adanya mereka. Maka terpaksa dengan perasaan gemas dan sedikit marah orang-orang bertopeng hitam ini membuka kedok mereka dan sekarang tampahlah siapa sebetulnya mereka itu. Menteng bukan lain adalah goeng busu yang semestinya ada di istana melindungi keluarga raja. Pembesar wan mendengus, dan mata pembesar itu penuh kemarahan. Goeng busu bentaknya dengan mata berkilat. Hari ini kalian telah terang-terangan berhianat terhadap kerajaan, karena itu hari ini pula nama kalian telah tercantum di dalam buku hitam induk negara. Tidak kerahu, iblis manakah yang telah membuat kalian berkiblat terhadap musuh? Kalau dan saja General Yap masih ada, tentu kalian tidak dapat pulang dengan umur panjang. Pembesar itu tampak mengepal tinju dan lima orang ini merah mukanya. Wanti jen orang di depan menggeram. Jangan kau banyak bicara lagi. Apa yang kami lakukan adalah urusan kami sendiri dan tentang nasib kami. Jangan kau mempersoalkannya. Nasibmu sendiri kini ada di tangan kami. Bagaimana kau hendak bermulut besar? Orang itu melangkah maju tapi tiba-tiba si pisau kilat membentak. Goeng busu, jangan lancang bicara. Siapa bilang nasib Wentaijin berada di tangan kalian? Ah, benar-benar kucing yang kurang ajar. Nasibnya berada di tanganku, bukan di tangan kalian. Tahu. Kalian hanya ditugaskan menyingkirkan pengawal-pengawal tidak becus tadi, tapi itupun kalian temiata tidak bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kalau aku tidak datang, bukankah kalian membuang-buang waktu tiada guna di sini gentong-gentong kosong tiada guna, cepat kalian pergi saja sebelum aku naik darah. Lekas. Bentakan si pisau kilat ini tampak mengajutkan lima orang goeng busu dan bekas perwira-perwira istana itu berubah air mukanya. Sedikit kesalahan bicara tadi kiranya telah membuat si pisau kilat marah, dan mereka maklum betapa berbahayanya tokoh itu. Maka orang yang di depan tadi lalu membalikan tubuh dan dengan lutut menggigil dia berkata, Tai Hiap, maaf jika aku kelancangan mulut. Aku sama sekali tidak sengaja, maka biarlah kami pergi kalau itu yang Tai Hiap kehendaki, dan tentang upah kami, bukankah bisa kami ambil di rumah Honglo ya? Si pisau kilat memandang dingin. Goeng busu, tugas kalian mang sudah selesai. Wen Tai Jin telah ketemu dan kalian dapat pulang kembali sambil mengambil hadiah di tempat yang telah kutentukan. Setelah itu, kalian dapat kembali ke istana seperti biasa. Akan tetapi, bukankah Wen Tai Jin akan dibunuh, Tai Hiap HMM, dibunuh atau tidak dibunuh itu adalah urusanku. Kenapa banyak cakap si pisau kilat membelalakan matanya? Dan cahaya aneh membayang di dalam metu, tokoh ini. Noeng busu tergetar, tapi rupanya pemimpin mereka itu merasa bimbang. Dia memberanikan diri dan dengan suara tergagap mencoba bertanya, Tapi, Tai Hiap, kalau Wen Tai Jin tidak dibunuh bukankah kami tidak akan dapat kembali ke istana ini, ini? Hektometer, kalian cerwet benar si pisau kilat membanting kakinya. Aku menyuruh pergi, kenapa kalian tidak mau pergi? Ah, kalian benar-benar orang yang menyebaikan sekali. Orang itu tampak marah dan lima kali dia membanting kaki, Tiba-tiba lima kali pula sinar-sinar putih menyambar dari bawah. Lima buah pisau belati telah meluncur dengan kecepatan kilat tanpa disangka-sangka dari bawah celananya Dan lima orang naoeng busu yang sama sekali tidak menyangka-nyangka itu, Mana tidak dibuat tersirap darahnya. Apalagi jarak mereka dekat sekali dengan tokoh hitam ini, Maka tanpa sempat mengelak lagi lima orang itu pun mau jerit ngeri dan roboh terjengkang. Lima batang pisau telah menancap di tubuh mereka, Dua mengenai ulu hati dan yang tiga menembus leher. Tentu saja kejadian yang demikian mendadak ini mengejutkan semua orang, Dan Cheng Bi yang berada di atas pohon hampir tidak percaya akan apa yang dilinatnya itu. Masa hanya dengan membanting-banting kaki begitu saja tahu-tahu pisau di kantong celana bisa meloncat menyambar lawan? Ah, kalau tidak menyaksikan dengan metu kepala sendiri agaknya kejadian macam ini suaguh sukar dipercaya. Cheng Bi terbelalak kaget dan diam-diam dia mengakui kehebatan yang amat luar biasa ini dari sipisau kilat. Karena, siapa mengira bahwa dengan gerakan kaki yang tampaknya biasa begitu saja bisa menyerang lawan tanpa yang bersangkutan sadar akan bahaya? Dan kejadian yang hampir tidak masuk akal itu kini telah dibuktikannya sendiri. Si pisau kilat memang benar orang yang amat berbahaya. Cheng Bi bergidik diam-diam dia merasa ngeri. Kalau seandainya tadi dia sedang berdiri di depan orang itu, lalu orang ini menghentakkan kakinya yang dikira tidak mengandun maksud apa-apa, bukankah nyawa bisa terbang secara konyol? Pasti pisau-pisau belati di kantong khusus yang menempe di pakaian tokoh hitam ini menyambar ke arah mama yang dia suka. Dan Cheng Bi benar-benar merasa ngeri. Sementara di bawah, lima orang penghianat itu tampak mendelik ke arah sipisau kilat. Namun belum ada sepatah pun suara yang dikeluarkan tiba tihak kepala merekap pun terkulai lemas. Lima orang ini telah tewas tanpa sempat memakil lawannya. Nona So, pisaunya beracun tiba-tiba telinga Cheng Bi mendengar bisikan di sampingnya dan seketika Cheng Bi sadar bahwa di atas pohon itu masih ada orang lain. Dan orang itu bukan lain adalah si pemuda baju kuning. Tadi dia seakan lupa tentang keadaan dirinya, karena pikirannya sedang terpusat kepada si pisau kilat. Dan kini, disadarkan oleh kenyataan ini Banwa masih tertotok dan orang yang menotoknya berada di situ membuat Cheng Bi ingin menangis dengan penuh kebencian. Akan tetapi pemuda itu rupanya tidak melibat ini, dan Cheng Bi sendiri memang tidak dilihat betapa matanya sudah mulai basah. Dua orang ini sama-sama menuju kaap pandang ke bawah karena pada saat itu si pisau kilat yang telah membunuh Ngo. Engbusu ini menghadapi Wen Taijin sambil menyeringai penuh arti. Wen Taijin, bukankah tindakan ku ini cocok sekali dengan isi hatimu demikian tokoh hitam itu bicara. Dan ku kira Taijin sudah tidak perlu lagi menghukum orang-orang macam itu. Sekarang, bersediakah Taijin mengikuti kami ke tempat yang lebih enak? Kami. Ya, aku dan beberapa pengikutku yang sejak tadi telah menanti kesempatan ini, si pisau kilat tertawa. Pembesar Wen mengangkat alisnya namun sebelum dia mengerti apa makaut perkataan lawannya ini tiba-tiba si pisau kilat bertepuk tangan. Tidak begitu keras suaranya, tapi tiba-tiba dari luar hutan terdengar derap kereta kuda disusul pekek seseorang. Kami siap, Jikowai hiap tanda seru dan tidak berapa lama kemudian muncullah sebarisan orang berkuda dengan sebuah kereta. Wen Tuin terkejut, dan pembesar itu memandang si pisau kilat. Ini apa makaudimu, sobat? Tapi si pisau kilat tertawa aneh. Haha, Taijin harap jangan takut. Kami tak akan mencelakakan seorang pembesar dalam upacara kehormatan begini. Asal Taijin tidak merepotkan kami, bukankah kembali ke dalam istana adalah seperti pulang ke rumah sendiri? Nah, Taijin, bersiaplah. Mereka telah datang. Barisan berkuda itu merdekat dan ceng bi mehat sesuatu yang mengejutkan hatinya pada orang-orang yang baru datang itu. Bukan tampang mereka yang rata-rata menyeramkan dan tinggi besar, melainkan adanya sebuah gelang yang tergantung di pinggang mereka. Gelang yang berwama merah, gelang berdarah. Seperti yang dimiliki oleh anggauta-anggauta perkumpulan Hiat Goanpang. Tentu saja gadis ini terkejut dan keheranan besar melanda dirinya. Seingatnya, Hiat Goanpang telah diobrak-abrik beberapa waktu yang lalu, bagaimana kini muncul orang-orang dengan seragam Hiat Goanpang? Apakah mereka ini anak-anak buah yang tersisa? Ataukah mereka itu bukan anggauta Hiat Goanpang? Cheng Bi tertegun sendiri dan dia melihat adanya perbedaan pakaian dari orang-orang berkuda yang baru datang ini dengan anggauta-anggauta Hiat Goanpang yang beberapa waktu yang lalu itu diserbunya. Kalau orang-orang Hiat Goanpang yang lalu mengenakan pakaian serba hitam, adalah orang-orang berkuda ini mengenakan pakaian serba biru, warna biru yang agak gelap sehingga dipandang dari kejauhan tampaknya mirip wama hitam atau ungu tua. Tapi bentuk gelang yang terikat di pinggang mereka itu sama sekali tiada berbeda, bahkan mirip sekali dan tampaknya dicetak dalam satu bentuk yang sama. Cheng Bi membelalakan matanya dan sementara itu seorang saki laki tinggi besar melompat turun dari atas kudanya yang meningkik pendek. Orang ini langsung menghampiri sipisan kilat, dan begitu berada di hadapan orang segera dia membungkukan tubuhnya sambil berkata, Ji Kauai Hiap, perintah untuk kami telah siap kami laksanakan. Apakah barang hantaran hendak di antar hari ini juga? Kalau begitu, kami siap melaksanakan tugas dan bila Ji Kauai Hiap sendiri tidak ada keperluan lain, maka kedatangan Kauai Hiap amat dinanti oleh lopang cuh kami di kudil hitam. Orang itu bicara singkat dan sipisau kilat tersenyum dingin. Dia tidak menjawab perkataan laki-laki tinggi besar itu, melainkan menoleh memandang pembesar Wen. Wen Taijin, Kau sudahlah dengar ucapan orang ini, bukan? Dia hendak mengantarmu ke suatu tempat yang telah kami sediakan dan ku harap saja kau tidak menolak permintaan ini. Karena itu, harap Taijin berangkat sekarang juga dan silahkan naik ke atas kereta yang telah kami siapkan. Si pisau kilat menudingkan jarinya dan Wen Taijin terbelatak marah. Kau hendak nganaksaku, sobat pembesar itu mengepal tinju. Tapi sipisan kilat tertawa aneh. Aha, agaknya itu tidak perlu kami lakukan, Taijin, karena justru kau sendiri yang sekarang ingin menuju ke sana. Lihat, bukankah Taijin mengenal benda intokoh hitam itu mengeluarkan sebuah kipas kayu cendana berlukiskan burung merah dan Wen Taijin segera mengeluarkan seruan kaget. Kau, manusia busuk, dari Minakau dapatkan itu. Pembesar ini melangkah maju dengan muka merah namun sipisiu kilat telah menyimpan kembali kipas kayu cendana itu sambil tertawa dingin. Wen Taijin, tidak perlu kau tahu dari mama aku mendapatkan benda ini. Tapi cukup kiranfa kalau kau ketahui bahwa pemilik benda ini telah berada bersama sana kami sebagai tamu terhormat. Karena itu, masihkah kau tidak mau berangkat sekarang juga untuk bersama-sama menjadi tamu terhormat? Sipisan kilat tersenyum mengejek dan Wen Taijin tertegun sejenak. Pembesar itu mengertakan gigi, namun akhirnya dia memutar tubuh menghampiri kereta sambil bergumam, terkutuk, kan benar-benar siluman keji, sobat dan dengan matu berapi-api penuh kemarahan ditahan pembesar ini naik ke atas kereta dan duduk dengan tinju terkepal. Sipisau kilat memandang dengan wajah berseri, tapi dia rupanya sama sekali tidak menghiraukan kemarahan pembesar. Itu. Dan ketika tirai kereta telah ditutup secara kasar oleh Wen Taijin, tokoh hitam ini lalu memberi tanda kepada laki-laki tinggi besar yang masih berdiri di depannya. Pergilah, aku akan mendahului kalian ke tempat pangcu, jaga jangan sampai terjadi sesuatu terhadap tamu agung kita ini dan siapkan matu di segala arah. Baik, jikolai hiap laki-laki tinggi besar itu mengangguk dan kami siap mempertaruhkan nyawa untuk menjaga barang hantaran ini. Bagus si pisau kilat memandang puas dan setelah sekali lagi dia mengamati kereta yang telah ditumpangi pembesar Wen itu tiba-tiba tokoh hitam ini menjejakan kakinya. Sekali berkelebat, bayangan yang seperti iblis tiba-tiba melesat ke dalam hutan. Din seperti munculnya tadi sekejap saja lenyaplah bayangan si pisau kilat ini dari pandangan mata. Si tinggi besar terbelalak kagum, tapi Ahim Yadia memberi tanda kepada teman-temannya dan melompat ke atas punggung kudanya. Kini berderilah barisan berkuda itu dan Cheng Bi yang serem ajak tadi meayaksikan semua kejadian di bawah ini dengan tubuh tak dapat berkutik, melihat kereta yang membawa pembesar Wen itu keluar hutan menuju ke barat. Iring-iringan belasan orang berkuda itu tampak teratur rapi, sampai Ahim Yadia mereka lenyap menuju ke tempat yang sama sekali tidak diketahui Naya. Nona So, mari kita turun seruan tiba-tiba ini mengejutkan Cheng Bi yang masih melenggong jauh ke depan. Dia sedang tenggelam dalam pikirannya tentang kepergian Wen Tai Jin yang ditawan orang-orang bergelang merah itu ketika tita tiba. Setelah pemuda baju kuning yang ada di belakangnya ini mendadak menekpuk pundaknya secara perlahan. Tentu saja dia terkejat, dan Cheng Bi sadar kembali dari rasa bengongnya. Dan baru saja dia tersentak kaget, tahu-tahu bayangan kuning telah meluncur ke bawah dari sisinya. Cheng Bi membelalakan mata, dan jalan darah yang tadi tertotok kini ternyata telah berjalan kembali dengan lancar. Kiranya, pemuda baju kuning itu telah membebaskannya dari siksaan. Bagus Cheng Bi mengetepalkan tinjunya dan seketika itu juga kemarahannya bangkit dan meluap. Setelah sekarang dia bebas kembali, maka satu-satunya keinginan pada saat itu hanyalah menghajar si pemuda baju kuning. Karena itu Cheng Bi lalu memekik dan dengan sepisang lengan terkembang di kanan-kiri tubuh gadis ini lulu meluncur ke bawah seperti burung garuda betina. Ginkang yang hebat pemuda baju kuning berseru memuji ketika melihat kera Cheng Bi yang terjun dari atas pohon itu dengan sikap demikian ringan dan indah. Tapi Cheng Bi sendiri tidak merasa girang dengan pujian ini, malah justru semakin naik darahnya. Kalau dia betul-betul hebat, bagaimana bisa dipermainkan orang sesuka hatinya? Maka seruan pemuda baju kuning itu bahkan dianggap sebagai sebuah hinaan. Hem, Wan bermulut kurang ajar, berani kau menghinaku lagi, He Cheng Bi langsung memaki begitu kakinya turun di atas tanah. Dan si pemuda baju kuning tampak terbelalak kaget. Dia melilat gadis ini sedang marah besar, dan sepasang metu bening yang berapi-api itu cukup membuatnya terkejut. Nonasow. Tanda petik. Diam Cheng Bi membentak dan memutus omongan orang. Siapa yang sudi menerima manisnya mulutmu? Kau sudah kelewat bertindak keterlaluan terhadapku, maka apa lagi yang hendak dibicarakan? Hayo kita mengadu jiwa untuk menyelesaikan persoalan ini. Serah Cheng Bi melobos pek. Kong kiam di pinggangnya dan pemuda baju kuning itu gelagapan. Nonasow, kita ini, eh, oh, aku tidak bermakaut buruk, kenapa jadi marah-marah? Wah selaka, cepat simpan pedangmu itu, aku merasa ngeritan dasru pemuda ini mundur-mundur namun Cheng Bi malah semakin beringas. Satan baju kuning Cheng Bi membentak sakenanya karena tidak tahu nama orang. Berapa kali sudah kau menghinaku secara terang-terangan? Panama kau menggagalkan buruanku yang bampir tertangkap, si copet busuk orang shikam itu. Lalu yang kedua kalinya kau menghilang pada saat kita sama-sama mengejar Jing Chi Toh Kamsin dan ketiga kau tiba-tiba saja menotoku secara curang di atas pohon dan keempat kau berani mati sekali memujiku dengan mengatakan hebat segala macam padahal sebenarnya kau beri naksud mengejek. Hem, apa yang kau kehendaki dari semuanya ini? Dan berani kau menyangkal semuanya itu pula Cheng Bi melompat maju dengan pedang menggigil saking marahnya, sementara si pemuda baju kuning yang diberondong tuduhannya itu membuka mat selebar-lebar. Nona So, ini, eh, wah, bagaimana aku bisa melakukan rentetan kesalahan yang demikian banyak? Air, kau tidak adil, kau salah paham, itu hanya perkiraanmu yang mengada-ada saja. Pemuda itu berkata gugup dan Cheng Bi naik pitam mendengar kata-katanya ini. Apa aku mengada-ada gadis itu membentak? Keparat, kau lah yang hendak membela diri. Kau pemuda tidak tahu malu, kau manusia tidak tahu diri kau. Setan Jahanam yang memuakan perutku. Cheng Bi tak dapat menahan dirinya lagi dan sekali berteriak nyaring tiba-tiba dia sudah menikam dada orang dengan kecepatan kilat. Nona So pemuda baju kuning itu berseru kaget namun Cheng Bi tak dapat menghentikan serangannya. Pekong Kiam tetap menyambar dengan kecepatan penuh dan pemuda ini mengeluh. Dia cepat merendahkan tubuh dan ketika pedang lewat di atas kepalanya pemuda itu segera melompat ke belakang dengan muka berbah. Nona So pemuda itu berseru kembali namun Cheng Bi mendelik gusar. Gadis ini tidak menghiraukan teriakan lawannya dan begitu tikamannya yang pertama luput dia sudah menyerang lagi dengan gencar. Cheng Bi tidak mau banyak bicara karena kemarahannya yang luap sudah membuat dirinya seakan terbakar. Karena itu, pemuda baju kuning ini tampak seperti orang putus asa. Dan ketika Cheng Bi mulai menyerangnya secara bertubi-tubi dia pun akhirnya melompat ke sana kemari menghindarkan semua serangan dengan mulut tiada hentinya berkauk-kauk mencoba mendinginkan suasana. Tapi, mana dia berhasil memadamkan api kemarahan yang sedang hebat-hebatnya bergolak di dalam hati putri Ciyok Tau Tai Hiap ini? Malah, semakin dia menciap-ciap seperti anak ayam kehilangan induknya Cheng Bi menjadi semakin beringas. Gadis itu benar-benar marah sekali, karca setiap serangannya yang susul-menyusul dan bertubi-tubi itu belum satupun yang berhasil menyentuh kulit lawan. Maka inilah yang membuat Cheng Bi benar-benar naik darah. Kalau saja dia berhasil melukai lawan, barangkali munkratnya darah bisa mendinginkan kemarahannya, tapi apa yang terjadi? Lawannya itu seperti bayangan setan saja yang tidak dapat disentuh tubuhnya. Jangankan tubuhnya, rambutnya pun tidak dapat disambar. Nah, siapa tidak bakatan gusar? Apalagi buat gadis semacam Cheng Bi ini, yang jelek-jelek merupakan putri tunggal pendekar kepala batu. Karena itu, tidak aheran jika gadis ini lalu menggigit bibir sekuatnya dan pedang di tangan berkelebatan secara gencar menyerang pemuda baju kuning yang tidak dikenal siapa namanya itu. Dia sudah mainkan pedang sekuat tenaga, dan ilmu pedangnya yang boleh dibanggakan, yakni Chuimo Kiam Sud sudah dikerjakan sebanyak 50 jurus lebih. Tapi, iblis muda yang dibencinya ini temiata masih saja berteriak-teriak menyuruhnya berhenti. Dan yang amat mengemaskan, pemuda itu tampaknya seperti orang yang sedang mabok saja. Semua serangannya dikelit atau diegos dengan kera, terhuyung-huyung bahkan kadang-kadang juga terlentang di atas tanah atau membanting pantat dengan tiba-tiba. Inilah yang membuat Cheng Bi meledak kemarahannya dan gadis itu pun juga sekaligus ingin menangis saking sesaknya dada melihat sikap pemuda baju kuning itu. Nainun, debaik semua sakit hatinya ini mau tak mau Cheng Bi mengakui adanya sebuah kenyataan tentang kelihayan lawannya yang aneh. Hanya saja, karena dia memiliki kekerasan hati dan semangat yang lebih baja, maka Cheng Bi sengaja menutup metu untuk melihat kenyataan itu. Dia tidak mau mengakui lawannya unggul, karena selama ini dialah yang menjadi penyerang. Dan lagi, pemuda itu pun tampaknya juga tidak dapat membalas serangannya karena sudah didesaknya sedemikian rupa, itulah pendapat Cheng Bi. Dan rasa penasaran yang kian meningkat membuat pipi gadis ini kemerahan seperti dibakar. Cheng Si benar-benar marah, gemas dan kecewa menjadi satu. Kenyataan bahwa selama ini dia belum juga mampu merobohkan lawan membuat gadis itu ingin menangis dengan kera histeris. Tapi Cheng Bi mengeraskan hati menahan diri. Sampai akhirnya sebuah nasihat dari ayahnya tiba-tihak ternyiang di dekat telinganya. Dan nasihat itu bunyinya ada yayah begini. Biji, jika kau menghadapi lawan tangguh yang sukar dirobohkan, maka kepandaian silat harus kita campur dengan akal. Dan akal itu sesungguhnya tergantang dari kecerdikan kita sendiri. Biji, manusia yang cerdik, dapat mempergunakan akalnya di sembarang tempat, bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun. Karena itu, kalau kau menghadapi hal yang semacam ini maka pergunakanlah akalmu itu. Kita dapat membebaskan diri dengan segala macam akal dan kebanyakan dari kita pasti berhasil. Nah, inilah nasihat bagus yang diingat Cheng Bi pada saat itu. Dan gadis yang dipenuhi kemarahan ini segera memeras otaknya mencari akal. Semua kepandaian silatnya telah dicurahkan, tapi pemuda baju kunir itu tetap saja berkelit dengan caranya yang aneh dan mabok-mabokan, namun tentu saja mampu menyelamatkan diri. Sekarang, akal apa yang hendak dilakukan? Cheng Bi teringat akan sebuah cerita ayahnya tentang merauk pasir dan menyerang lawan pada bagian matanya, sekali kena, tentu lawan bakal telibakan dan mudahlah direbohkan. Akan tetapi, tepatkah dia mempergunakan akal senacam ini pada saat itu? Kalau dia tiba-tiba membungkuk dan merauk pasir, tentu lawannya akan tahu dan mengerti makasutnya. Dan pemuda baju kuning itu tentu akan mudah menghindar. Jadi, bagaimana baiknya? Cheng Bi masih terus menyerang sementara matanya mulai mencari-cari sesuatu yang dapat dijadikan batu loncatan akalnya. Dan tiba-tiba gadis ini melihat sesuatu yang membuat wajahnya berseri. Pohon di depan itu. Air, bukankah ini bisa dijadikan semacam jembatan bagi akalnya? Maka Cheng Bi lalu berteriak girang dan ketika untuk kesekian kalinya dan menyerang, kali ini Cheng Bi mengerahkan segenap kekuatan di atas kakinya. Pemuda baju kuning Jang ada di depan diterkamnya buas, sedangkan pedang di tangan ditimpukan kuat menyambar. Leher. Sekali kena, tentu tenggorokan pemuda itu bakal tertusuk tembus. Dan inilah yang mengejutkan si pemuda baju kuning. Maka ketika pedang menyambar dan Cheng Bi sendiri melompat seperti harimau terbang tanpa sayap ke arah dirinya, pemuda baju kuning itu mengeluarkan seruan kaget dan mukanya menjadi pucat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Cheng Bi bakal melepaskan pedang dari tangan, menyambitkannya dengan kecepatan penuh. Sementara gadis itu sendiri masih menerkamnya seperti sikap harimau haus darah. Karena itu, dia benar-benar merasa terkejut sekali namun melihat pedang dan orang sudah sama-sama terbang ke arah dirinya dengan ancaman maut, maka pemuda baju kuning itu lalu cepat bertindak dan mengeluarkan seruan pendek. Pekung liam yang menyambar disambut dengan sencilan kuku jarinya, sementara tubrukan Cheng Bi yang dilakukan seperti orang kesurupan itu dihindarkannya dengan jalan bertelit ke samping. Akibatnya, pedang yang disentil mengeluarkan suara kering yang nyaring dan mencelat ke atas sedangkan Cheng Bi yang dibelit tubrukannya itu meluncur terus ke depan menghantam pohon di belakang si pemuda baju kuning. Duk kepala Cheng Bi membentur batang potion yang kokoh kuat dan gadis itu menjerit tertahan. Sekali saja tumbukan itu terjadi, namun hal ini sudah cukup membuat Cheng Bi terkapar roboh di bawah potion dengan tubuh tidak bergerak-gerak lagi. Nona Soe pemuk baju kuning berteriak kaget, dan secepat kiliat pemuda itu lompat menghampiri dengan rata terbuka lebar-lebar. Robohnya Cheng Bi yang di inikian utlak disangka-sangka ini memang benar-benar mengguncangkan perasaannya, karena itu dia pun cepat mendekati bekas lawannya ini dengan muka pucat. Akan tetapi, begitu dia membungkukan tubuh untuk memeriksa Cheng Bi, sesuatu yang diluar dugaannya terjadilah. Dia tidak tahu bahwa Cheng Bi sesungguhnya sedang memainkan tipu muslihatnya, maka begitu dia membungkukan tubuh untuk melihat keadaan gadis yang disangka pingsan ini tiba-tiba saja kaki giri Cheng Bi menjuat menendang ulu hatinya. Peristiwa ini terjadi dengan amat mendadak, dan pemuda baju kuning itu tidak sempat mengelakkan diti. Juga dia terlampau kaget oleh kaki yang tiba-tiba dapat bergerak sendiri itu, maka begitu kaki Cheng Bi mengenai dadanya, kontan pemuda ini meageluh kesakitan dan tubuhnya seketiliatar jengkang roboh. Des pemuda baju kuning itu mendekap dadanya dan tanpa ampun lagi dia tersungkur di alas tanah. Gerakan kaki Cheng Bi yang amat diluar dugaan itu telah membuatnya pingsan karena ulu hati yang ditendang ini sekejap menghentikan jalan napasnya. Dan Cheng Bi yang berhasil dengan akal bulusnya ini sudah melompat bangun dengan teriakan girangnya. Bagus, rasain kau Cheng Bi tertawa gembira dan dengan wajah berseri-seri penuh kepuasannya menghampiri korbannya. Pemuda baju kuning tampak pucat mukanya, tapi Cheng Bi tahu bahwa tendangannya tadi tidaklah terlalu berbahaya bagi pemuda ini. Karena itu, untuk melampiaskan kemarahannya gadis ini pun lalu mencari akar-akar pohon yang banyak terdapat di situ dan mengikat ratera tubuh pemuda baju kuning ini. Kemudian, setelah orang tidak dapat bergerak lagi, dia pun lalu menotok jalan darah Tiantuhiat di tubuh orang sehingga tidak mempunyai tenaga lagi. Demikianlah, Cheng Bi memandang dan sekarang dia berpikir-pikir akan dia apakah pemuda yang telah bersikap kurang ajar terhadap dirinya itu. Digantung di atas pohon. Atau dibiarkan saja dalam hutan ini supaya menjadi makanan semut merah. Cheng Bi memandang gemas wajah pemuda baju kuning itu. Kai Ao teringat akan perbuatan lawannya ini yang menyiksa dia. Terutama menotoknya lumpuh di alas pohon pada saat dia sedang memandang pertempuran antara pengawal Wen Taijin dan Ngoeng Busu, mau rasanya dia menampar muka orang samnai biru bengap. Akan tetapi, melihat muka yang halus tampan serta kerutan di atas dahi orang, entah mengugapah hati Cheng Bi tiba-tiba saja terasa bergetar. Kerut di atas dahi yang dalam itu jelas menunjukkan bahwa pemuda itu pemah mengalami suatu penderitaan batin yang hebat. Hem, pengalaman pahit macam apa yang pemah diderita oleh lawannya itu? Dan melihat mukanya yang halus tampan, apakah pemuda ini seorang anak hartawan? Atau malah putra seorang bangsawan? Cheng Bi memandang penuh perhatian dan tiba-tiba saja mukanya menjadi merah. Hem, apa-apaan ini? Kenapa dia peduli tentang nasib orang lain? Biar pemuda itu anak hartawan ataupun bangsawan, apa pedulinya dengan semua itu? Yang jelas, pemuda itu telah berbuat dosa kepadanya dan untuk ini dia harus menerima hukuman. Cheng Bi mengepalkan tinju dan dia teringat akan pedangnya. Karena itu, dia lulu mencari dan ahimia didapatinya pedangnya itu tergeletak di atas rumput tak jauh dari cohon besar yang tadi dijadikan jembatan akalnya. Tadi dia hanya berpura-pura saja, karena sewaktu kepalanya membentur pohon sesungguhnya dia sudah mempersiapkan kedua lengannya di depan kepalanya. Karena itu, yang menumbuk batang pohon sebenarnya adalah sepasang lengannya itulah, bukan kepalanya. Dan pemuda baju kuning ini temiata berhasil dikelabuhinya. Cheng Bi tersenyum penuh kemenangan dan teringat kembali dengan si pemuda baju kuning membuat dia berpikir-pikir lagi akan dia pain pemuda ini. Karena itu, Clea lalu menunjukkan pandangannya kepada tubuh yang masih terbujur diam di atas tanah itu. Mencari-cari pembalasan, hukuman apakah yang hendak dijatuhkannya kepada pemuda ini. Dan tiba-tiba Cheng Bi menaikan alis. Kalau mengingat sikap pemuda ini yang kelewat kurang ajar kepadanya, sepantasnya pemuda itu digantung semalam suntuk di atas pohon dan dijungkir balik dengan kepala di bawah. Akan tetapi, kalau pemuda itu dalam keadaan pingsan, mana mungkin dia menikmati hukumannya? Ah, paling bak pemuda ini disadarkan dulu, baru kemudian dijungkir balik di pohon yang paling tinggi. Maka dengan pikiran ini Cheng Bi pun lalu melompat mencari air untuk disiramkan ke muka lawan yang amat disergitinya jud. Dengan merlguyur muka orang, tenta pemuda ini bakal siuman, dan ini tentu memuaskan hatinya. Karena itu Cheng Bi menuju ke suara gemercik yang jauh dari tempatnya berdiri dan tidak lama ke inudian gadis ini pun sudah membawa air bampir gelali terbanyaknya dalam sebuah daun talas hutan yang lebar dan bulat. Dengan gigi dikertak, Cheng Bi melangkah tergesa-gesa mendekati pemuda baju kuning. Akan tetapi, belum setetespun air dituang mendadak pemuda itu membuka matanya. Nona Soh, Cheng Bi terkejut. Air yang dibawa kontan tumpah dan tiada disengajanya secara kebetulan air itu menimpa muka si pemuda baju kuning. Eh, oh tanda seru Cheng Bi tergagap dan pemuda baju kuning itu pun juga gelagapan. Nona Soh, ini, eh apa-apaan? Kenapa kau menyeram mukaku? Pemuda itu memandang muka Cheng Bi dengan mukal terbelalak dan Cheng Bi sendiri sejanak tidak mampu membuka suara. Bukan maksudnya untuk mengguyur orang yang sudah siuman, tetapi apa hendak dikata, karena kaget air pun tumpah dari tangannya. Dan lebih celaka lagi, air menyiram muka orang yang tentu saja menjadi gelagapan. Karena itu, Cheng Bi menjadi merah mukanya. Rasa malu sedetik memasuki hatinya. Namun dasar gadis yang tidak suka kepergok rasa jengahnya maka Cheng Bi pun lalu balas membelalaki dan dan pura-pura membentak marah. Cih, siapa yang menyiram mukamu? Adalah kau yang mengejutkan diriku sehingga air tanpa ku sengaja tumpah mengguyurmu. Kenapa hendak menyalahkan orang lain? Pemuda itu semakin membelalakan matanya. Akan tetapi, Nona Soh, bukankah kau memang ada niat untuk menyiram mukaku? Buktinya, kau menibawa air ke sini. Huh, itulah salahmu sendiri. Kenapa kau pingsan? Ahaha tanda seru pemerda itu berseru perlahan dan diam-diam-diam agelengkan kepala mendengar jawaban yang amat seenaknya itu. Akan tetapi karena dia merasa dirinya sendiri tidak bersalah maka dia coba membantah lagi. Tapi Nona Soh, bukankah yang membuat aku pingsan adalah engkau sendiri? Aku tidak pingsan begitu saja dan... Tanda petik. Ah, cerewet amat. Cengbi membentak. Kau ini laki-laki atau nenek boel? Kalau kau merasa diri laki-laki sudah jangan banyak mulut. Aku sudah mendengar omonganmu itu. Tau. Cengbi melotot dan pemuda baju kuning itu tertegun. Namun sekejap saja pemuda ini terbeliak karena tiba-tiba saja dia tertawa geli. Aih, Nona Soh, kau benar-benar lucu sekali. Mengapa ada kejadian aneh? Hem, apanya yang aneh? Cengbi menselik. Kau inilah. Aku? Ya. Cengbi semakin meradang. Ui isiau kwei, satan baju kuning, kau keparat benar. Apanya yang kau anggap aneh pada diriku? Cengbi bersiap-siap menurunkan tangan menampar dan si pemuda baju kuning itu tersenyum lembut. Nona Soh, kalau kau marah-marah begini, mama aku berani bicara terus terang. Tentu kau semakin marah saja dan biarlah ucapanku yang tertahan ini ku simpan saja di dalam hati. Pemuda itu tersenyum misterius dan Cengbi serasa digelitik. Dia menjadi gemas karena dipermainkan, karena itu Cengbi terpaksa menahan diri. Ui isiau kwei. Nona, aku punya nama, bukan pemuda itu memutus. Cengbi melotot. Cis, siapa ingin tahu namamu? Bagaiku kau tetap adalah Ui isiau kwei. Peniuda itu tertawa. Hem, baiklah, baiklah aku memang. Kwei yang tolol dan goblok dia berkata sambil tersenyum lebar. Dan Cengbi hampir saja tak dapat menahan rasa gelinya mendengar orang memaki-maki diri sendiri. Akan tetapi karena dia pada saat itu sedang unjuk kemarahan, maka tetap saja mukanya dibuat kaku. Hem, Ui isiau kwei, kau memang manusia yang tolol dan goblok. Kenapa baru tahu sekarang Cengbi mengejek? Itulah Nona, sehingga aku pun dapat juga kau kelabuhi, dan kau sekarang sakit hati. Tidak. Jawaban ini mencengangkan Cengbi tapi gadis itu tidak percaya. Ui isiau kwei, ejeknya sambil tersenyum mencibir. Orang macam kau ini sungguh tidak dapat dipegau kata-katanya. Bilang hitam bisa menjadi putih dan yang putih bisa menjadi hitam. Bagaimana orang dikelabungi berkata tidak sakit hati. Kau membual saja, bualan kosong. Ah, tidak. Nona pemuya itu menyanggah sungguh-sungguh. Untuk tipuanmu ini aku sungguh-sungguh tidak merasa sakit hati. Dan barangkali ini agaknya disebabkan oleh keanehanmu itulah. Hektometer, keanehan yang mana Cengbi terbelalak. Tapi penuda itu tidak membuka mulutnya. Ui isiau kwei Cengbi meradang. Apakah kau minta? Hukumanmu ini dilaksanakan secepatnya? Kalau begitu bagus sekali. Aku hendak menggantungmu di atas pohon itu sampai kau minta ampun. Tapi pemuda baju kuning ini malah tertawa gembira. Nona so, aku kuilan selamanya belum pemah digantung orang. Masa hari ini kau tega menggantungku seperti yang kau rencanakan? Tanda petik. Hektometer, mengapa tidak Cengbi menjawab ketus? Dan aku malah ingin menggantungmu dengan kepala di bawah kaki di alas. Wah, seperti kambing yang hendak di beleh perutnya, nona pemuda itu terbelalak. Ya, dan kau takut Cengbi tersenyum sinis. Tapi pemuda baju kuning itu tidak menjawab dan tiba-tiba dia menghela nafas panjang. Dia memandang Cengbi dengan lembut dan mesra, sementara yang dipandang menjadi merah mukanya karena jengah. Kau, setan kurang ajar, mengapa memandangku macam kucing kelaparan Cengbi membentak untuk menghilangkan rasa likatnya dan pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya? Nona so, kau ini apakah betul-betul sedang marah? Cengbi mendelik. Lah kau lihat bagaimana? Apakah matamu lamur? Ah, kalau begitu, kenapa demikian aneh? Apanya yang aneh Cengbi hampir tak dapat menahan diri. Kau dari tadi bilang aneh apanya yang aneh, setan ketparat. Pemuda baju kuning itu tersenyum getir. Nona, yang kemaksud aneh di sini bukan lain adalah dirimu itu. Kalau kau betul-betul marah, kenapa mukamu itu menjadi? Ya teruskan. Hektometer, aku takut, Nona. Cengbi semakin merah pepinfa. Melihat orang tidak mau meneruskan bicaranya timbul dugaan bahwa pemuda ITN sedang berpikiran kurang ajar terhadap dirinya. Karena itu, Cengbi langsung melompat setindak dan begitu dekat jaraknya kontan dia melayangkan tangan menggampar pipi lawannya. Plak-plak. Dua kali pipi kanan dan kiri itu ditampar dan dua kali muka pemuda baju kuning itu tersentak ke kiri dan ke kanan. Namun, aneh, pemuda ini sama sekali tidak naik darah diperlakukan seperti itu malah justru dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Nona So, bagus sekali tamparanmu ini. Ku rasa sedap dan temat. Airh, sudah bertahun-tahun tidak dihajar orang, dan sekarang sekali merasakan tamparanmu terasa demikian mantap dan sejuk. Nona So, bisa kau tambah lagi pemuda itu tertawa pahit dan Cengbi tertegun. Ui isiau kwe, kau orang gila Cengbi berteriak gemas. Dan pemuda baju itu mengangguk. Agaknya begitulah, Nona So, aku memang sedang gila. Aih, mengapa aku bisa gila begini? Pemuda itu menggeleng-gelengkan tepalanya dengan muka sedih dan tiba dia mengangkat mukanya memandang Cengbi. Nona So, maaf kalau aku bicara lancang. Akan tetani, sungguh aku menjadi heran sendiri. Bagaimana kau bisa semakin cantik kalau marah-marah seperti ini? Bagaimana seorang darah bisa demikian bertambah jelita pada saat dia meluapkan api kemarebannya? Aih, Nona So, aku tidak mencoba merayumu, apa yang kukatakan adalah sebuah kenyataan yang ada di depan sekarang ini. Dan itulah keanehanmu seperti yang kumaksudkan tadi. Marahkah, Nona, oleh ucapanku ini? Kalau itu dianggap kurang ajar, baiklah aku boleh kau gaplok lagi sampai pingsan. Aku memang barangkali sedang gila, dan karma kegilaan aku telah menyelamatkanmu dari kebuasan si pisau kilat. Padahal, ah, pemuda ini tidak meneruskan kata-katanya dan tiba-tiba dia merenung jauh ke depan dengan muka muram. Cheng Bi terkejut, dan dia memandang heran. Mendengar disebutnya nama si pisau kilat membuat gadis ini tiba-tiba. Teringat akan nasib Puan Taijin. Akan tetapi, teringat betapa pemuda itu telah memujinya sedemikian belak-belakan dan tidak berpura-pura, mau tak mau membuat Cheng Bi merah mukanya sampai ke leher. Ada perasaan jengah di hatinya mendengar pujian itu, namun ada juga perasaan gembira serta girang. Karena itu, Cheng Bi sejenak tertegun di tempatnya, seperti perawan gunung yang sedans di lamar orang dan baru gadis ini tersipu-sipu ketika sepasang metu yang lembut serta penuh perasaan bergetar mesra menatap dirinya. Cheng gelagapan, dan tiba-tiba gadis ini marah-marah tanpa sebab. Ui Isiao Kwei, Cheng Bi membentak mengusir debaran hatinya yang tidak karuhan. Jangan kau melantur dan berbicara yang kurang ajar di depanku, aku tidak suka mendengar pujian kosongmu itu dan aku juga tidak akan mengampunimu biar pangkau memuji-mujiku setiagi langit. Tau.